Saudara polisi menangkap seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur atas dugaan pencabulan terhadap enam orang santriwati. Diduga pencabulan dilakukan pelaku dengan modus metode pengajaran transfer ilmu. Pelaku ditangkap di Pasuruan setelah dua bulan masuk daftar pencarian orang atau DPO polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, sebanyak enam orang santriwati yang menjadi korban pencabulan oleh pelaku. Seluruh korban masih di bawah umur berusia 14 hingga 16 tahun. Pencabulan dilakukan pelaku di dalam lingkungan pondok pesantren dengan modus metode pengajaran transfer ilmu. Tersangka melakukan tindak pidana cabul ini terhadap enam korban. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini murni dilakukan di dalam lingkungan pesantren. Dan beberapa kejadian juga tersangka ini masuk ke dalam kamar para korban. Tersangka ini mengaku bahwa salah satu metode pembelajaran untuk transfer ilmu. Jadi dengan modus seperti itu, para anak didik yang memang tidak berani untuk menolak atau melawan, ini yang menjadi target sasaran. Terima kasih. Terima kasih.